Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di DilanPen Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan Minal Aizin wa Alfaizin ya Buat semua sobat painters Dan para penikmat airbrush Mohon maaf lahir dan batin Mungkin saya ada salah kata Atau mungkin dari video saya ada yang Tidak berkenan di hati Anda Mohon dimaafkan Oke, kali ini saya akan membahas tentang Airbrush wajah ya Ini saya membuat wajahnya Zatan Ibrahimovic Sebelumnya saya seket dulu Pakai pensil tapi tidak ketero Soalnya kan warnanya hitam Jadi tidak kelihatan Terus saya langsung tebelin pakai Pen brush ini Pakainya warna dasarnya Saya putih campur kuning sedikit Kira-kira kita bentuk wajahnya dulu Antara batuk, hidung, mulut Dan mata, kuping, serta rambutnya Karena memang saya bikinnya cuma Wajahnya saja Jadi sebelumnya kita bikin wajah-wajahnya dulu Dan kita dasarin Warna putih sebagian ya Tidak usah tebal-tebal Tidak apa-apa Setelah warna putihnya sudah Sudah berbentuk wajah ya Kita kasih warna Soklat kulit ya Itu bisa kita oplos menggunakan warna putih Merah dan kuning Kita kira-kira saja ya Tidak usah keburu-buru nyampurnya Jadi sedikit-sedikit Kira-kira pas Sudah gitu saja Soalnya kan warna kulit orang itu Berbeda-beda Jadi ya Di oplosnya sedikit-sedikit saja Mungkin pakai sendok Atau pakai prepet yang Buat Yang ada di penbrush itu kan Biasanya ada bonus prepetnya itu Yang kayak sedot Tan bulat Setelah itu Kita kasih warna Coklat Ini buat Warna kerutan Wajah Terus bayang-bayang Dan lainnya ya Yang bayang-bayang Di wajah itu Jadi paketnya Campurannya hitam Merah Sama kuning Nyampurnya juga Sedikit-sedikit saja Nanti jadinya coklat tua Nyemprotnya pun Juga tipis-tipis dulu Biasanya kan Kalau semakin ke dalam Semakin gelap Nah jadi Jangan langsung ditebelin Tipis-tipis saja Mohon maaf Ini medianya Soalnya helm Jadi bulat Sebagian yang burung Tidak ketok Nah ini tak belokkan Jadi cara penyemprotannya pun Jangan langsung Jangan langsung kenceng ya Jangan langsung Disemprot tebel Tapi tipis-tipis Kalau kelihatan Kurang Bayangannya Kurang kelihatan Ditambahin lagi Semprot tipis lagi Tambahin semprot tipis Begitu Dan seterusnya Jadi nanti Bisa kelihatan Seperti berbayang Kalau langsung Disemprot tebel Nanti malah Ketebelin Jadinya Kalau Kayak orang Kayak Gak pas Gitu lah Kalau di rambutnya Sendiri Juga Sebagian Disemprot Warna Itu tadi Apa Coklat Cuma tipis-tipis Saja Sama Putih Juga Untuk Gradasi Sinarnya Nah setelah Sketnya Hampir semua Selesai Ini Saya kasih Warna Kameleon Atau Warna Bunglon Untuk Warna Dasar Helm Selesai Nyemprotnya Juga Jangan Jangan Langsung Tebel Itu Disemprot Tipis-tipis Saja Nanti Takutnya Dilewer Ke Gambarnya Kira-kira Cukup Sudah Pas Itu Sudah Saja Satu Dua Lapis Sudah Cukup Untuk Kameleon Ini Saya Pakai Produknya Dari US Eropa Dipindernya Pun Pake PU Nah Sekarang Untuk Tahap Berikutnya Adalah Kalau Biasanya Penyebutannya Detailing Cuman Ini Saya Tidak Ada Paintbrush Detailing Jadi Paintbrush Sama Saja Cuman Pengen Kelihatan Detail Aja Tapi Tidak Sedetail Yang Para Senior Senior Kita Ya Kalau Saya Kan Masih Pemula Saya Juga Tidak Bermaksud Mengguru Ya Cuman Mengasih Apa Namanya Ya Ngasih Saran Ya Ngasih Saran Bermak Guru Pokoknya Sepengetahuan Saya Biar Kita Sama Sama Belajar Untuk Warna Kulitnya Seperti Yang Saya Bilang Tadi Yaitu Coklat Campurannya Merah Putih Sama Kuning Pakainya Sedikit Sedikit Saja Untuk Mencampurnya Kalau Bisa Jangan Cuma Satu Warna Tapi Ada Beberapa Warna Kalau Yang Coklat Tua Cukup Satu Tidak Apa Untuk Warna Putih Itu Kita Adalah Untuk Warna Seperti Yang Kena Cahaya Sinar Itu Jadi Ada Sebenarnya Ada Beberapa Warna Di Wajah Itu Kalau Pengen Detail Ini Adalah Untuk Kerutan Di Wajah Dan Yang Lainnya Seperti Bayang Bayang Mohon Maaf Kalau Hasilnya Tidak Seperti Yang Dibayangkan Tidak semprotnya jangan terlalu kenceng pelan-pelan saja kita lihat mana yang kurang kurang pas mana yang kiranya mau disemprot jangan ke semuanya keseluruhan cek setara detail nah kurang lebih seperti ini ya hasilnya itu lagi bengok mungkin yang minta gambarnya ini lagi bangunin sahur tapi ini sudah suasana lebaran kalau untuk tulisan Dirtu Zlatan itu sama yang didelan pen saya pakai stamping foil yang hologram seperti yang di video saya sebelumnya yang ini yang digambar Joker ini kalau untuk kameleonya bisa dilihat sendiri berapa warna perubahan karena saya juga tidak sanggup menghitungnya Oke terima kasih telah menyimak video dari kami semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh